Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Seorang ASN di Bengkulu Tengah memastikan telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku PNS. ASN yang berdinas di salah satu OPD Pemkap Bengkulu Tengah resmi mengundurkan diri setelah terlibat aktif ke pengurusan partai politik. Salah seorang ASN yang berdinas di salah satu OPD di Pemkap Bengkulu Tengah, Munir Sumarlin resmi mengundurkan diri dari jabatannya selaku PNS. Ia mengatakan pengunduran diri lantaran keinginannya hijrah di dunia politik untuk membangun Bengkulu Tengah. Saat ini usulan pengunduran diri masih berproses dan tinggal menunggu keputusan akhir. Meski demikian tindakannya terlibat politik, ia mengaku siap menerima konsekuensi yang akan diterimanya. Dan ajang untuk komunikasi tingkat keluarga yang luas. Semenjak pengajuan, saya mungkin kan sudah diajukan dan sudah dikoordinasikan ke pemerintah setempat. Khususnya situasi-situasi ini sudah menjadi perminjangan yang lebih alert, intent, dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang berbau intimidasi. Ini kemauan dari saya secara pribadi, itu tadi tetap menyangkut, boleh dikatakan permintaan dari sana keluarga yang lebih luas sekubatan Bengkulu Tengah. BKPSDM Bengkulu Tengah sebelumnya membenarkan adanya ASN yang terlibat ke pengurusan parpol dan tengah mengambil tindakan sesuai aturan dan ketentuan ASN. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu menyebut telah merekomendasikan pelanggaran ini ke Komisi ASN di Jakarta. Informasi ini terungkap setelah MS, kedapatan terlibat pendaftaran bacalek di KPU Bengkulu Tengah beberapa waktu lalu, di mana MS diakini masih aktif selaku ASN, sementara ASN diminta tetap netral dalam pemilu. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.